Tapi, tapi lu pertama kali nonton pas Iya, betul Pecah banget kan? Pecah banget Gila Hah Tumpuh lu Bener kan kan? Bener Tampilannya kayak mas-mas dugem Habut pendek ke api gitu kan Kayak mas-mas normal biasa Gak suka sama dia Kalau lu emang gak suka sama dia Itu mah urusan kita Orang emang gak perlu tau Gitu sebenarnya ya Tapi kan gua gak di posisi tuh ngelarang Iya, iya, iya Siapalah gua founders kan Gua founders paling gak di respect Iya, iya, iya Ngapain? Nonton suci Ngobrol sendiri Orang lagi stand up Iya, iya Ngobrol sendiri Ah, iya Pas kad gua berdiri, gua makin-makin Trek-trek di Yusmar Ismail Keras banget Sampai hening semuanya Lu gak apa Abis itu, gua tadinya mau gak enak sama Pada Indro kan Iya Pas gua nengok Pada Indro Suruhnya Pada gue mar-mar Gak apa-apa, terusin terusin Aduh, panas Gimana nih, kita mau ngelapor ke juragan kita Udah 2 jam keliling-keliling Segini yang dapat Berapa tuh bang? Ah, inilah Dapat Muhammad Husni Tamrin 2000 Gimana kita mau ngelapor nih Kayak ini kita harus liburan nih bang Enggak suntuk abang Kerja terus, kerja terus Bawa angkot terus, cari penumpang terus Sekali-kali kita liburan bang Pantai gitu bang Kita butuh yang fresh-fresh, ini panas sekali nih bang Cacanya nih bang Aduh Kau mau liburan Iya lah bang Ah, suntuk kerja Iya Iya lumayan Aku ada ide Apa tuh? Ah, mampir aku sebentar ya Aku beliin kau minuman yang segar dan enak Serius bang? Betul, kau mau yang fresh-fresh kan? Mau yang fresh-fresh bang Ih, cuaca panas sekali nih bang Iya, iya, sebentar Ini dia nih Tuh yang segar-segar nih Abang pergi beli Ya udah, biar aku aja yang beli Gak apa-apa Eh, mantap nih Oke bang, aku tunggu sini bang Ya, sebentar Aduh, aneh lah bang Panas nih nih Panas Ini dia Sade Hei Nah, aku jelaskan sedikit sama kau ya Apa nih bang? Jadi ini kopi kenangan Sekarang ada series baru namanya Fruity Series Oh Dia ada empat aku beliin ini Nah, yang ini nih Ya, kau lihat Di dalamnya Bentukannya Nampak kan? Ini namanya Frizy Mango Yuzu Oh Frizy Mango Yuzu Wih, enak tuh Sadek Rasanya Sadek Nah, kalau ini Mango Yuzu Raspberry Wih, mantap Warnanya menyegarkan kan? Ih, kurang apa lagi? Ini Ini namanya Raspberry Hibiscus Wih Hibiscus ya? Iya, Hibiscus Segar-segar nih bang Dan yang terakhir ini ada Yang ini Sadek Apa? Ada Lemon Black Tea Wih, seger nih bang Wih, segar lah Kurang segar apa lagi? Ini sedotannya bang Pagi dong Oh iya, ada ini Bentar Tarok disini satu Tarok disini satu Ah, mantap Ini sedotannya Cobainlah satu Aku coba dulu bang Aku cobain Frizy Mango Yuzu ini dulu bang Nah Aku Cobain Raspberry Isbiscus Wah 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 Wih, gimana rasanya? Wih Enak Ini Ada masuk Ini segar kali ini bang Terasa kali bang Enggak Enggak ya bang Enggak ya bang Kes, kes, kes Wih ini Mantap kali ini Wah Itu punya aku Sorry, sorry, sorry bang Terjadi dulu ya Ya Kes Kejar 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 Setoranmu Kejar Lakukan Dengan Bahagia Penutauan Semoga Gelamu Mendapatkan Tuahnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Kembali lagi Dikejar Setoran kita ini Setelah kita minum-minum yang segar-segar Kita harus mencari penumpang kita Yoi Betul Sudah segar nih Sudah makin semangat Semangatlah kita Harus semangat Karena Hari ini kita kedatangan Senior kita Hmm Kau minum terus Kerja lagi kita Ya bang Abang bawa aja lah mobil ko Oh ya siap, siap, siap Oke Siapa penumpang kita nih bang? Senior kita Wih Ini Literally Senior yang Banyak Disegani oleh Komika se-Indonesia Pastinya Karena semua Banyak Banyak dari semua Komika Pengen jadi dia sedikit Oh ya Termasuk aku Aku kalo enggak Karena dia mungkin Aku masih Main Gitar Oh berarti bang Dari awal stand up Panji ini termasuk Salah satu Role model abang Role model? Ya walaupun yang awal ku tonton itu Radit ya Tapi setelah aku bertemu dia Dan terbakar oleh Semangatnya dia Aku merasa kayak Aku akan sukses di dunia ini Apalagi di stand up ini Hidup tuh Memikirnya Ya karena bang Panji itu Termasuk stand up comedian yang penuh dengan skill Betul Ini dia orang Skillnya sangat diperhatikan Panji Berser ketemu Mbak Ayu Duduk bersamanya Dan minum-minum jamu Jangan pernah malu Punya darah melayu Karena itu Kekayaan milik bangsamu Mbak Gila Respek Aku suka angkot ini Bagaimana? Di New York ada nggak? Tidak ada yang tau Tidak ada yang tau Tidak ada rapper-rapper New York Yang mengendus kehadiran rapper legendaris di Indonesia Tapi di New York ada angkot ini nggak Pak? Iya Di New York? Di New York ada angkot Tapi angkot ilegal dan nggak begini bentuknya Angkot ilegal? Ada, ada Angkot ilegal Dualan narkoba? Bukan, bukan, jadi menawarkan jasa yang sama Pokoknya di area-area yang gak ada transportasi umum Dia nawarin jasa kayak angkot gitu Dimana orang masuk, bayar ke si supirnya Persis, bener-bener, persis konsepnya sama angkot Tapi mobilnya gak kayak begini Mobilnya apa? Apalagi lagunya kayak begini, tidak Mobilnya minibis Oh, minibus Minibus gitu Tapi ilegal ya Berapa itu bang? Dari mana ke mana paling murah gitu? Gak tau Lu gak pernah naik gitu? Gak pernah Karena ilegal? Bukan, karena gak pernah ada di area-area yang ada Kayak gitu Itu biasanya di daerah, kalau gue gak salah Di daerah Staten Island, di daerah Bronx, gitu-gitu Wiss Mister New York Mister New York Itu lah Gue kemarin ngobrol sama di PWK, Sadik Iya, iya Panjang sekali, akhirnya ngobrol panjang Ini Sadik Enek banget ceritanya, bang Siap, bang Siap, bang Yang selalu nemenin gue, nih Siap Ini bocah dari di SMA Pertama kali nonton open mic gue Sama, dia gue bakar dengan Sepangat Oh, iya Ini korban anda? Ada berakannya kayak begini orang Hmm, Sadik, Rin, Gindo Akan kalau Gindo di lu, ya? Iya Tadinya di saya Iya Sudah saya pecat Kok dia masih dateng? Ganda Hehehe Pertama kali nonton Bang Pras Stand Up Cakar cek aja sih, Bang Z Pertama kali nonton Bang Pras Stand Up Itu show-nya Mas Panji Oh, siapa? Iya Berikan nomor cari Wah, Sadik nonton tuh, Sadik 2012 Itu momen legendaris itu Itu yang momen dimana gue bisik-bisik Ini orang star power-nya gila Yang ulang-ulang puluh itu, Sadik Bener, tapi Aku terbakar terus, aku denger kata-kata begitu, Sadik Tapi, tapi lu pertama kali nonton Pas Iya, betul Pecah banget kan? Pecah banget Gila Tunggu lu Bener kan, tampilannya kayak mas-mas dugem Kambut pendek, ke api gitu kan Kayak mas-mas normal biasa Pake meja Iya, pake meja Mas-mas dugem Gak, sekarang udah Mas-mas dugem Inilah asli Sekarang lagi sosok Sosok gembel Aslinya sih mas-mas dugem Tidak, tidak, tidak Iya lah Kemarin gue happy juga, Sadik Main bola sama pita kuning Oh, iya Keren sekali Fun futsal Yang main dari stand up indo 50 orang Gue liat klipnya, kan gue nonton lagi klipnya Iya, iya Lari lu kenceng banget tiba-tiba ya Jadi, jadi ada contohnya Tiba-tiba, tiba-tiba Tuh, 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 tuh Kenceng banget Gue emang kenceng, gue aslinya Gak apa Lu, Rin Iya, iya Ada momen dimana Per, tiba-tiba lari Loh, kok tiba-tiba larinya kenceng banget Iya, kenceng bener lah ya Iya dulu, kan dulu berat gue 55 Iya, zaman masih mas-mas dugem Mas-mas-mas dugem Lalu, bisa, aduh masih Gitu Lalu, lalu, gak gol, Bang Pres Lagi ngefur itu, karena keepernya bocah, kan? Oh, betul, betul, betul Gue mikir gitu Aku kasih samping dikit juga gol Iya Ternyata dia latihan, Sadik Gak, tapi keepernya itu walaupun bocah Kelihatan sering main jadi keeper, sih Iya, iya Jadi yang bule kemarin itu, Bang Itu, bapaknya Betul, tau gue Itu mereka berdua Sering main di acara SFH-nya Pita Kuning SFH-nya Pita Kuning itu kan Sport for Hope itu acara rutin Pita Kuning Untuk galang dana lewat olahraga Nah, bapak anak ini sering Ikutan bayar, main, bayar, main Terus, akhirnya diajak kemarin Orang mana itu? Si bapak itu kenceng juga, ya Orang Eropa lupa gue, kalau lu salah Iya, kenceng juga, kuat juga mainnya itu Kenceng juga Umurnya juga hampir segua lagi Empat babak lagi? Iya, 38 Tapi lu termasuk berapa umurnya? 38, kalau masalah dia Umurnya? Umurnya selalu ya Bang, 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 bang Sudah gocap Enak aja lu Gocap, gak nyampe Nanti, nanti Juni baru 44 Ui, sudah 40 tahun, bapak ini 44 tahun Gue 32, jauh sekali jarak kita ya Kalau aman lu juga luar biasa di dunia entertainment Pertama kali lu masuk Tapi gue umur 32 tahun Gak kayak lu di umur 32 tahun, lebih sukses lu Amin, bang Iya Sebagai penguasa industri ya, kala itu kan industri-nya TV Kalau kali ini kan, ya kan kita harus satu-nya industri-nya bukan TV lah penguasanya Youtube, Youtube Iya, Youtube, betul sekali Lu kan udah nama yang di respect Tidak Di Youtube Tungguan sih, gue pusing aku kalau mau panggil Itu Muji Teknik 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 Muji Banyak yang ku ambil, sadik Sumpah, sadik Rin salah satunya ku bakar gitu Kau hidup, kau di Jakarta, Rin Hehehehe 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 So-so-sobel sama gue, kelakuannya sama Hehehehe Aduh, tapi berguna loh begitu-begitu Umur 32 tadi tuh, ngapain lo bang? Seumur gue? Umur 32 tuh berarti... Udah nikah belum mau tidur? Sudah, gue nikah umur 28 Oke Umur 28, eh, umur 32 tuh berarti gue udah ga mulai muncul di TV lagi Lu? I don't know deh Itu berapa tahun yang lalu sih? Umur 32, umur gue 44 Berarti 12 tahun yang lalu Berarti 2010? Eh, 11? 2010-2011 Iya Pas ngomong stand up itu? Pas ngomong stand up, betul sekali Itu tuh momen-momen dimana gue lagi provokatif-proaktif Metro TV Betul Ya, itu sebenernya karena saya ga banyak dapet job Semuanya itu, semuanya gara-gara Coki Sitohang Kenapa? Semua presenter ga punya job, gara-gara Coki Sitohang Semua acara dia, Michael? Betul, karena udah sama Coki ganteng, kita kalah Iya, iya, iya Coki ngomongin bagus, kita kalah Semuanya, dan Coki obsesif sekali dengan kesempurnaan acara Dia jauh lebih detail kalo mikirin acara Dibanding kami-kami Iya, iya Jadi dia bagus, ganteng, semuanya oke Ya kita ga dapet apa-apa kan? Iya, iya, iya Jadi gue pikir, saya praktekkan saja ilmu sedikit lebih beda, lebih baik Dan itu dipake semua anak-anak komika Ngomong, ah gue tampil bodoh aja Sedikit lebih beda, lebih baik Sudah gue bawain acara praktek-peraktif, itu acara politik Itu acara politik pertama gue Itu acara politik pertama lo? Betul, nomor tiga dari situ tuh gue mulai Itu juga sebenernya hidup gue lagi susah-susahnya itu Iya pak ya? Iya, gue lagi ninggalin job rokok Terus ga mau di markup harganya oleh IO Terus akhirnya ga dapet job Itu masa-masa sulit tuh gue inget banget Tapi sejak itu, terus alhamdulillah banget ada stand up Di 2011, alhamdulillah banget Coba kalo ga ada stand up Aku masih nge-rap di Atrium Mall angkat tanganmu untuk Indonesia Tidak dapet duit Gila itu Tapi stand up emang banyak merubah hidup orang Betul Tapi lo setuju kalo stand up sekarang bukan poros utama? Ga pernah jadi poros utama? Poros utama udah di hiburan? Iya, iya maksudnya bukan Kayak kerja gue tuh stand up, gue ngambil lagi Oh gue sih poros utama Iya kalo bang Banji, poros utama Nah menurut lo kalo buat yang lain-lain Lo melihatnya gimana? Ah yang lain-lain mah kurang telaten, bang Pras Oke Iya Ya kalo misalkan lo mau telaten Ya gimana anak-anak mau Jadikan stand up comedy sebagai penghasilan utama Dipanggil TV disuruh stand up, ga mau Jangan stand up deh jangan stand up Jangan stand up deh jangan stand up Jangan stand up deh jangan stand up Apa aja saya jangan stand up Kan kerjaan kita stand up ini Iya anjing Ih kenapa ya Kenapa ya Iya bener bang, gue setuju Gue sering banget diajakin TV Stand up epresnya roasting Bapak Menteri ini Kiki lah gue bilang Jangan gue mau spesialis bukan ini Yaudah lo ekot-ekot aja Hah gue udah ga ekot Tapi gue ngerti kenapa Kenapa Karena di TV tuh susah untuk lucu buat kita Iya penontonnya begini Tapi itu kerjaan kita Pras Makanya lo liat semua stand up gue yang di TV Ini semua yang nonton ini tau Semua rekaman gue di Suci Final Suci kan lo sama gue Apakah ada yang lucu bang Pras Apakah pernah membuaskan Apakah pernah ger Tidak dong Coba liat aja kalo mau menter Kayak gini doang nih si Panji Kayak gini doang Tapi emang itu kerjaan kita Berarti mental Mental berarti ya Karena kalo kita sekali aja ga kena Apalagi di TV bang Itu bisa kepikiran berapa minggu Terus melihat Baigon Kayaknya kita minum ini Sebaliknya Baigon di minum Baigon di minum Baigon di minum Diminum Berarti bukan makanan TV dong bang Panji Bukan maksud gue Dan dari Pras persis ngomongnya Dia bilang Sekali aja kita kayak gitu Kita rasanya stress banget Ya makanya jangan sekali Hajar terus Ambil terus Lama-lama juga itu Jadi kayak anyep korporat Anyep korporat kan kita sering anyep Tapi lama-lama kan kita ambil juga Nah kalo korporat Dia apa diambil Satu Duitnya banyak Dua Bapak-bapak yang nonton Dia tidak akan ngomong ke anak komunitas Hahaha 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 Nah Pressernya tuh Dih Lucu banget bang Anjir Stand up indo tuh lebih-lebih dari lambe turah Hahaha bener Wah gosip apapun Gila Wah dia kemarin ngebom Anyep bro Anyep Nah orang yang dateng itu Pas ngumpul lagi Pasti suasananya udah berubah bang Kasian kan anak yang hampis ngebom ini Iya enggak tapi anak ini terlalu peduli Bagaimana dia dimata sama komunitas Gak usah peduli Anjir Gak usah peduli bagaimana dia diliat sama komunitas Ehm kawan-kawan kita yang juara satu Suci Suca Ya iya Itu kan biasanya kan ngalamin-ngalamin Masa dimana mereka ngilang dari stand up Coba lu Bener Okidm termasuk Suca Rigen termasuk Karena ada ekspektasi juara Aci termasuk Ada ekspektasi juara Ketika lu jadi juara Ekspektasi gede Terus Cemen juga ngalamin Ada banyak cerita-cerita Dimana Job-job awal mereka stand up Pasca juara Aneh Aneh kayak Kayak gak siap ngalamin anyep Terus kayak mungkin ada semi-semi nyalain penonton Aneh Remin pun ngalamin yang kayak gitu Itu namanya beban ekspektasi Nah yang ngalamin beban ekspektasi itu bukan juara suci Siapapun yang udah punya nama Kita-kita Iya 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 Makanya gue juga ini sebenernya pecandaan Tapi sebenernya dibalik pecandaan itu ada kebenaran Gue tuh bingung sama anak stand up Yang takut banget lempar punchline Kalo gue kan kalo kepikiran sesuatu lempar dulu aja kan Terus kadang-kadang kan gue Terserah kenapa enggak Gak lucu lagi gitu kan Makanya lahir istilah tipis-tipis respect kan Tapi anak-anak stand up Ngilempar Wah concern-nya seperti takut Anda udah bener banget Anggil kalo enggak kena hidup gue Akan kelam ini Padahal hanya punchline satu Yaitu di tongkrongan doang Itu ali mikirin bang Lempar aja Tekanan itu sebenernya gak perlu ada Karena emang kita juga bukan siapa-siapa Lu juga bukan siapa-siapa Kalo lu sih udah pasti Tapi gue kadang-kadang kalo di komunitas suka Kenapa sih emang kenapa kalo kita ngelempar punchline Emang lu takut apa? Takut reputasi jelek Reputasi apa lu gak punya reputasi? Udah lah Ini teman-teman komunitas pasti banyak buat nonton Pembahasannya bagus sekali Iya lah Karena stand up tuh pride-nya beda bro Kayak beda kelasnya Iya Tapi bener gak bang Benji kayak gitu? Apa tuh lebih tinggi pride stand up comedian daripada kerja lain Eh saking kuatnya stand up Indokan sudah jadi ormas ya sekarang Ada orang bermasalah satu Walaupun kita tidak bermasalah dengan orang itu Kita patut membenci mereka juga Iya loh bang Semuanya akhirnya ikut benci Padahal tidak ada gesekan kekuatan Gue gak benci Bawa-bawa gue anci Gue gak benci Gue menyayangkan Iya begitu biasanya Tapi gue gak benci Dan itu juga sebenernya gue agak-agak Agak-agak gimana ya Gimana dong pendapat lu dong Tentang kasus ini? Iya tentang kasus Orang tau lah Kasus ini Ini apa aja dulu Gak Buat gue Yang gue sayangkan Ini agak geser sikit gak apa-apa Iya gak apa-apa dong Yang gue sayangkan adalah Kita kayak gitu Juga ketika kita lagi di depan masyarakat Masyarakat gak perlu tau Wah gue setuju Suka kayak gitu kan Soalnya kan Di acara-acara off air Yang ada penonton umum Kita ngasih tau Bahwa kita lagi bermusuh sama nih orang Gak perlu Kan orang nonton jadi Jelek di kita loh Iya 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 Orang sedikit lawan banyak Orang selalu Mendukung yang sedikit Terlepas dari yang sedikit Benar atau salah Setuju Karena jadi kayak dia di Di apa istilahnya Bukan di Nistain ya Tapi di Doa orang apa yang di Ijabah Orang teraniaya Teraniaya itu dia saya cari Karena dia kayak teraniaya ini orang Sendiri gitu kan Sehingga akhirnya Yang jelek kan Senapindo kan Kenapa sih Senapindo Kok semuanya keliatan gak suka Bangetan ini orang gitu Jadi gue ngerasa Ya kalau emang kita gak suka sama dia Kalau emang gak suka sama dia Itu mah urusan kita Orang emang gak perlu tau Gitu sebenarnya ya Tapi kan gue gak di posisi Itu ngelarang Siapalah gue founders kan Gue founders paling gak diri spek Gue nanti kan founders yang paling Gak ada harga diri lah Gue diajak-ajak kayu aja Enggak bang Tapi lu yang paling Bener Iya kan Enggak Kalau gak ada harganya itu lu Iya lah Tidak Ah itu gue turun lah Nah itu kan kalau gak disukain Dan ngeliatin ke hal-hal yang umum Tapi kalau untuk dia dikeluarin dari komunitas Menurut bang Banji itu bijak gak? Nah itu mah terserah yang punya komunitas Oh gitu Komunitas punya Punya code sendiri Oh Betul 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 Punya respect code sendiri Oke Respect code nya ya di respect Ini adalah Code nya kita Code itu kan didesain untuk kebaikan kita-kita juga Iya 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 Kalau misalnya code nya menentukan Udah lu keluar dari komunitas ya Itu adalah bagian dari Code nya komunitas ya Itu mah dihormatin aja Cuman Kalau keluar sih Jangan Setuju Gue pribadi Gue pribadi gak pengen Tapi gue pribadi Memaklumi dan ngerti Kenapa kalau misalkan ada orang yang kayak gitu di dalam komunitas dikeluarin Karena kita punya apa kalau bukan karena punya respect satu sama lain Gak mungkin gak bisa ditahan itu yang kejadian kemarin Lu Gak mungkin gak bisa ditahan Coba jujur Dia ada ngadu ke lu gak? Dia apa? Orang itu ada ngadu ke lu gak? Oh Jauh sebelum kejadian Dia kalau curhat selalu ke gue Sama banget Habis itu anehnya Gak ketawa kan dia Dia kalau misalkan nelfon gue Timingnya salah dulu Pas gue lagi coli Gue bilang Bang lagi sibuk gak? Gue sebenernya lagi coli Tanya aja buat tuan Tanya Tanya tuan Tapi lu kenapa buat nelfon gue pas gue lagi coli Iya bro Pastinya Kalau ke gue itu juga sama bang Ngobrol ke gue terus Tapi Gue malah di mana hari kejadian Itu ke rumah gue Oh Malah gue sambut dengan grill daging banyak sekali gitu Minuman Kan dia suka daging Gue berikan daging Gue gak tau artinya Ini becanda di internet Iya dia suka daging lah pokoknya ya Oke Daging muda Udah daging muda punya orang Daging muda punya orang yang pas Negeri piring mau dimakan Emang maling itu Hitung aja maling Dia ke rumah Ngobrol lah gue Gue nyuruh Bagus nih biar ada klarifikasi Pas banget ada founder di sebelah Kenapa jadi bawa-bawa gue? Main gitar dulu Gue suruh ketemu lah dengan presiden Dan setelah sama gue nih Mending Tujuan yang paling baik adalah Ngomong sama presiden Dan ngobrol sejujur-jujurnya Mau dikeluarkan Mau tidak Setidaknya Lu sudah jujur Iya Tapi gue gak tau Si anjing nih Susah banget dikasih tau tapi Iya Itu Denial terus Denial terus Itu yang kadang Akhirnya Gue lihat Ya Sayang banget padahal Ada stand up fest Agustus Iya Harusnya momen dia lah Iya Betul Betul Kalau ngeliat dari karakternya dia Stand up fest itu pas untuk dia Dan stand up fest itu Dari tahun ke tahun Selalu jadi platform Untuk menaikin orang yang Kita kenal Tapi kita gak tau Bahwa dia kayak gini Iya betul Itu selalu seperti itu Selalu Sayang aja Tapi yaudah lah Gak ada momen ini Mungkin ada momen lain Untuk dia Yang gue sayangkan itu Adalah gue denger Dia mau berhenti stand up Wah jangan Iya sayang Kalau menurut gue sayang Sayang Kerjakan saja yang bisa Kalau gak lo ngapain Dengan kejadian lo begini Sembari nunggu reda Lo nulis buku lah Kayak Bang Panji nih Bikin buku dia nih Jangan-jangan Garen beli buku Tapi kan baru bikin Belum rilis kan Sudah Rilisnya Per 5 Juni 5 Juni Sudah rilis harusnya Apa nama buku terbaru ini Pecahkan NYC Pecahkan NYC Buku pecahkan Pecahkan gue tuh Emang rada ajaib Gue udah nulis Dengan pecahkan NYC Mungkin gue udah 10 atau 11 buku Tapi gak pernah Gak pernah ngerasain Penjualan kayak pecahkan NYC Bukan tinggi Tapi konstan Apanya gak? Orang kan kalau juara Gede di awal Turun-turun-turun-turun Mati Kalau lu? Nah ini gede di awal Turun Tapi gak jauh Terus konstan Terus Aneh banget Kesimpulan gue cuma satu Emang lebih banyak orang Pengen belajar stand up Atau tertarik sama stand up Daripada hal-hal lain Karena buku-buku kan ada yang tentang Tentang nasionalisme Tentang marketing Nah kalau tentang stand up selalu Gak tau Di bagian Apa ya Pilihan orang Iya Jadi kan Kan gue punya pecahkan kan Pecahkan kan sebenarnya kan Lembaga sekolah stand up lah Terus kan ada beberapa produk kan Ada produk buku Ada produk workshop Ada produk webinar Yang paling konsisten Penjualannya itu produk buku Di sekolah lain Gak ada kayak gitu Gak ada buku itu lebih laku Daripada seminar Workshop itu gak ada Coba aja lu tanya Semua orang yang nulis buku Karena entah itu Marketer Motivator Atau segala macem Buku itu Adalah alasan Untuk dia bisa keliling-keliling Dan seminar Dan dibayar Dibayar sebagai pembicara Cuman pecahkan doang aja Penjualan bukunya itu Kenceng banget di atas Dan bukan karena Workshopnya dan webinarnya Gak laku Tapi emang konsisten di atas Aneh banget ini buku Marketer Terus lahir buku Pecahkan NYC Nah ini tentang apa? Kasih tau dong Bedanya apa sama Iya bedanya apa Kalau pecahkan itu Hanya teori Teori stand up Supaya membantu lu Bisa nulis joke Kalau pecahkan NYC itu Cerita Tentang seorang komika Yang lagi berjuang Ngebangun karir Kebetulan Karir yang dia bangun Di New York Dan itu lu Itu adalah saya Buku ini Menurut gue Pas banget Untuk orang yang gak ngerti stand up Tapi cuman seneng Baca cerita Orang aja Karena justru dari buku ini tuh Dijelaskan soal sejarah stand up comedy Dari awal Terus stand up comedy pertama Seperti apa Sampai kenapa New York Jadi pusatnya Terus begitu Jadi alasan kenapa gue Milih New York Terus gimana Apa yang memicu gue Untuk pindah ke New York Gimana persiapannya Gimana nabungnya Gimana cara pake Teori-teori stand up Untuk nyari duit lah Di luar stand up ya Stand up dan di luar stand up Misalnya ada orang Mau merantau gitu Kayak dari Padang ke Jakarta kan idealnya Kan punya tabungan dulu kan Bener Terus di buku itu gue kasih tau Gimana caranya dari kota tempat lu tinggal Lu bisa nyari duit Lewat skill comedy lu Supaya gak nol banget Ketika lu ke ibu kota Ke sini ya ke ibu kota Terus aja sampai kepada Kesimpulan akhir gue Setelah setahun ada di New York Yaitu kalau ngebangun karir Jangan terlalu stress dengan target Lu harus Jangan terlalu stress dengan target Misalnya gini Misalnya gue di New York Target gue tuh bukannya Tembus comedy seller Sebagai comedy club yang paling tinggi Target gue tuh bukan Dapat kontrak Netflix Target gue tuh bukan itu sebenernya Target gue itu Harusnya adalah Bahagia jadi komika Bisa gak lu? Ini pertanyaan sulit banget Kalau dipikir-pikir Bisa gak lu bahagia jadi komika aja? Sulit lah Harusnya komika di Indonesia juga kayak gitu Kalau bagian di Indonesia tuh Pindah ke Jakarta tuh bukan Gue pengen kaya Terus atau gue pengen tembus Youtubenya Deddy Cobusier Atau gue pengen apa Harusnya bukan itu Pas lu pindah ke Jakarta Untuk jadi komika Target lu adalah Untuk menjawab pertanyaan Apakah lu bahagia jadi komika? Karena bisa aja enggak kan? Nah ini orang yang cukup bahagia disini akan naik Karena stand up Salah banget Pas timingnya pas Bang Manji bro Bang Manji Bang Manji abis jadi producer Produser Terus saudaranya istrinya Mbak Gamila Gamila siapa namanya? Arief Gamila Arief Dan dia punya 2 anak Cowok sama cewek Yang cowok nama-nama Dipo pak Yang cowok sama cewek Syirah 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 Karena Bang Manji sudah bisa menjawab Anjing Tidak Anjing 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 Oh iya bener, Verak bener Jadi itu sebelum stand up ya malah? Sebelum stand up udah jalan, abis itu memper-memper ketika stand up gue masih ngajar Salah satunya waktu itu gue pernah ke Surabaya Diaturin untuk ngajar public speaking Ada nih orang-orang Surabaya ikutan Tapi terus karena Angga Pramesuara yang ngurusin Angga stand up disuruh ikutan juga Dia ikutan, Dodit ikutan, gue inget banget mereka baru Bener, berarti faktanya Ada fakta lain? Ada fakta lain Panji Pragiwaksono pernah mengajari comika Atau menyuruh melakukan pijat Comika, ada anak? Suruh pijat Ada komik, suruh saja suruh pijat sama Terus orang itu termotivasi dan pijat? Oh iya Sekarang gondrong Oh iya 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 Eh, gue bukan nyuruh Apa? Gue ngajar Karena kita ya pegel Oh ya Gue ngajar pijat betul sekarang Ya pak, lah Itu gue lagi tur naik bis Pras, Jakarta-Bali. Oke, naik bis mah? Tur rap. Rap itu? Nusantara rap. Nusantara rap. Itu kan gue ada juga waktu lu di Jakarta, gue b-boy. Iya betul, dia di Surabaya. Oke, iya iya iya. Nah, kami kan Jakarta, Bali, Jakarta tuh. Kan naik bis dari Jakarta-Bali pegel dong. Betul. Apalagi waktu itu kami udah manggung 4, 5, lebih-lebih, 7 kota. Jadi capek banget kan? Iya iya iya. Abis itu pasti harus nyebrang pulau pakai ferry. Nyampe sana, sekitar jam setengah 11. Iya. Kan Delta bukan jam 11 dong. Gue bilang, kita pijit yuk, pegel banget, pinggang pegel banget. Oh iya iya iya. Akhirnya gue pijit, terus udah gitu semua gue bayarin. Oh semua? Semuanya kan udah biasa. Kecuali satu anak cungkring polos dari kota Cirebon ini. Yang dia denger akan tempat itu tuh selalu yang aneh-anehnya aja. Iya iya iya. Padahal emang tempat pijit yang sangat enak dan bagus. Iya iya iya. Fasilitasnya oke. Iya iya iya. Nah dia tuh kagok-kagok gitu kayak ngerasa dibuat berdosa. Anak cirebon. Itu. Sejak kejadian itu, liupnya berubah. Iya. Semuanya. Jadi bengal dia. Sekarang gondrong. Gondrong. Dan minum hammer terus. Ah hammer hammer. Tipsy-tipsy respect. Betul sekali. Betul sekali. Biar lah coba. Fakta berikutnya. Fakta berikutnya adalah bang Banji nih kalau marah sangar bros. Waduh. Marah tuh sangar. Terus habis sangar. Terus biasa aja. Bisa biasa aja gitu. Kita yang tidak biasa. Ini udah sering diceritakan. Malah aku di PWK. Aku ceritakan ada juga kejadian. Bareng kamu juga kan itu. Yang di Surabaya. Dan perlu gua jelaskan. Berubah super saya tiga bro. Gua perlu jelaskan. Berubah jadi normalnya itu. Dari gila jadi normal. Adalah karena gua sadar. Eh gua gila nih. Jadi gua jadi normal. Langsung gitu ya bang ya. Iya ibarat. Kan Bruce Banner jadi Hulk karena marah. Tapi ibarat kata Hulknya sekarang. Eh kok Hulk marah. Hulk jadi orang lagi ya gitu. Iya iya iya. Soalnya pengen memperbaiki keadaan. Gok. Gimana caranya ya. Lu memperbaiki keadaan yang udah lu rusak gitu. Iya susah. Kan suci pernah jadi korban tuh. Suci nya Pras. Pras tuh angkatan. Eh kok Pras. Siapa? Muslim. Suci tiga. Hubungan suci nya kalian ya. Iya bukan bukan. Iya kan suci tiga pernah rusak. Gara-gara gua marah-marah. Hah? Iya. Gara-gara gitu bang. Itu penonton tolol ngobrol sendiri. Ngapain ya. Penonton suci ngobrol sendiri. Iya. Orang lagi stand up. Iya iya. Ngobrol sendiri. Pas cut gue berdiri gue makin-makin terak-terak di Yusmar Ismail. Keras banget. Sampai hening semuanya. Lu bilang apa pak. Abis itu gue tadinya mau ga enak sama pada Indro kan. Iya iya. Pas gue nengok pada Indro. Sorry padanya gue marah-marah. Gapapa anjing. Terusin terusin. Wah. Wah. Marah lagi gue. Wah. Pas udah selesai gitu. Oke kita langsung suci titi titi titi. Three, two, one. Mulai. Yang masuk ternyata muslim penutupannya ga bisa ketawa. Wah. Yang dia ke lo smack bukan? Bukan bukan. Eh. Engga engga bukan. Tapi yang pasti ga enak aja suasananya. Suasana? Karena gue abis ngamuk satu Ismail. Gak ada yang bisa ketawa. Karena abis ngeliat gue ngamuk kan. Yang paling kasian muslim. Dia ngelempar jok ga ada yang kena. Soalnya semua orang takut. Atau canggung lah setidaknya. Ngobrol. Oh gila sih. Gue kalo marah emang ngerusak lah. Antara ngerusak sesuatu atau ngerusak suasana. Bapak lu juga gitu? Bapak gue gitu. Sama. Ternyata bapak saya seperti itu. Wah. Bukan ternyata. Emang bapak saya seperti itu. Sampai. Saya juga begitu. Iya. Ada juga pemarah. Pemarah? Saya nih ngomong ke belakang aja. Korban-korban ya, Mas Tid. Tidak apa-apa. Tapi abis itu saya belikan makan yang enak. Gak ada yang saya. Cuman anda punya modal. Kalau saya nggak bilang, Pak-kamut ya. Pak-kamut ya? Pak-kamut ya? Pak-kamut ya. Pak-kamut udah. Pak-kamut ya? Pak-kamut ya? Pak-kamut ya? Pak-kamut ya? Pak-kamut? Pak-kamut ya? Pak-kamut ya? Pak-kamut ya? Pak-kamut ya? kaptennya galak kaptennya tidak bahagia kaptennya galak bener itu ya seorang udah tau itu terus bang banji ini ngoroknya sangar ngoroknya itu kayak orang mati kayaknya semua orang yang perhatian tidur sama gue tau deh sampe sekarang itu bang? udah ga, sejak gue turun berat badannya udah ga alasan buat diet berarti betul alasan, sebenernya sih pada titik gue mulai diet atau memperbaiki diet gue itu kesehatan gue lagi buruk-buruknya makanya gue paling sebel tuh sama yang bilang bang, gemuk aja bang, keliatan lebih seger anjing lo, mau mati itu pas gue gemuk mendingan gue turun aja sekarang ini sehat karena waktu itu buruk banget bahkan waktu itu pernah, waktu tur kita bikin video untuk mencoba membuktikan siapa yang ngoroknya paling parah diantara satu rombongan tur dan gue, babe, gue yang paling parah ngoroknya, terus kasian banget kan kalo kita lagi turin luar negeri kita kan tidur di rumah mahasiswa terus ternyata tanpa gue ketahui semua mahasiswa yang rumahnya ditidurin itu sudah diinfo kan bahwa panji kalo ngorok itu se rumah-rumah sampe satu hari gue nemuin di rumah tempat gue gini itu ada ini kayak, oh tempat kayak gabus ya Allah, segininya banget ya apa gue gak usah tidur aja sebalam kasihan gue gue kasihan sekali sama semua tim gue yang pernah tur bareng sama gue yang tidur sekamar anjir kayaknya ini ngorok lu bener-bener menggagui ya parah banget sih suaranya tuh, waduh parah banget gue tau suara gue parah suara ngorok gue parah karena baik Dipo dan Syirah waktu mereka masih tiga tahun atau dua tahun setiap kali ditanya sama gamila ayah tidur gimana ayah tidur mereka parah banget parah tahun selanjutnya sejak lurus gak ngorok lagi bang banji? ngorok hanya kalo capek banget kalo lagi kayak jet lag iya, hanya kalo capek banget berarti yang ditempelin kabel dulu itu? itu tuh lagi meneliti sleep apnea jadi gue tidur di rumah sakit di sebuah laboratorium tidur dikasih obat tidur biar tidurnya optimal terus dikasih kabel untuk dibaca detak jantungnya tekanan darahnya segala macem eh gak tau sih tekanan darah tau gak tapi detak jantung, aktivitas otot sampai ada ketauan uang gue nafas gue berhenti 26 kali dalam satu jam di setiap jam oh yang ngorok iya itu berhenti ya berarti ya? berhenti dan itu bisa bahaya wah anjir segantung terus gue pas kasih tau dokter panik gue 26 kali sejam dokter dia bilang tenang itu tidak berbahaya terus gue bilang yang bahaya berapa dok? 30 beda 4 doang bangsa fakta lagi fakta lagi dan itu bener loh persis kata-katanya seperti itu maksud gue kayak lucu ya tapi itu asli iya gue bilang 26 gue bilang wah itu bahaya gak? enggak yang bahaya bukan segitu yang bahaya 30 itu cuman beda 4 doang lucu banget ya hidup memang lucu fakta berikutnya panji pragi waksoroni pernah meng-hire pras teguh sebagai tim kreatif di 11-12 betul fakta fakta lu penulis keberapa yang gue angkut ya? betul dan sebelum saya masuk sudah diingatkan jangan bikin panji emosi siapa yang gue bilang gitu? hmmm benek penulis pertama gue adalah AW Gilbas Arif Didu itu pertama tuh Arif Didu mencelat terus Gilbas mencelat iya terus Bene masuk iya abis itu AW, Bene terus lu ya? iya gue, gue terakhir abis itu bungkus bungkus gue pastikan ini bungkus gue hahaha anjir gue tuh ya gak lama ya berarti ya gue lagi susah-susahnya itu bang gue udah sorry banget gue masih inget gaji gue sebulan 6 juta ya kok sorry banget alhamdulillah gue itu terima kasih lu terus oh gapapa iya abis itu ada mati penasaran kok hahaha iya 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 kalo gue tuh suka gitu bang ada kerjaan bawa-bawa temen gitu ikut-ikut aja gue dulu siapa tau gue turun hahaha iya iya itu gue harus bikinin materinya dari Senin sampe Kemis sampe kita kerja ya bang ya iya betul untuk kita pokoknya kita meeting Senin iya betul terus shooting Selasa Rabu Kamis jumat libur jumat libur jumat libur tapi kita kerja cuma 2 ke 3 minggu per bulan kalo ga salah iya ada satu minggu yang kita ga kerja sama sekali betul tapi ya gitu gue kagum sih sama orang yang selalu bisa bisa gitu kayak kuat banget lama shooting stripping iya iya hebat hebat banget ga abis pikir gue gue ga bisa tuh kayak gitu tuh lu walaupun duitnya sebenernya ga ada masalah kalo boleh jujur masa-masa sebelas-sebelas-sebelas itu keuangan paling paling lega paling stabil aman selama entah berapa tahun abis itu gue tinggalkan itu untuk stand up comedy yang tidak stabil iya bener gue lu bosen bang di sebelas-sebelas-sebelas sakit tepatnya gue tuh kalo misalkan monoton tuh sakit sakit fisik gitu capek ya kayaknya sih istilahnya dalam psikologi tuh namanya apa ya psikosomatik gitu jadi kondisi psikologis yang jatuh ke fisik lu pernah ga tiba-tiba suka ada gatel-gatel dimana gitu biasanya pas lagi stress iya 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 gue gitu tuh gue kalo gamila ngeliat gue kalo stress kan suka ada gatel-gatel disini iya 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 gamila ngeliat gue kita lagi ga ada uang ya karena itu gatel-gatel-gatel lu stress emang di sebelas-dua belas itu bang? stress karena monoton bukan karena kerjanya ga bahagia monotonnya itu monoton dengan rutinitas yang sama gitu itu mulu itu mulu itu mulu kalo stand up ya kan tetep stand up tapi kan rutinitasnya tidak sama jadwalnya tidak rutin pressure-nya beda lagi iya gitu jadi gue ga menemukan kebahagiaan plus sebenernya gini stagnannya tuh bukan stagnan hanya di acara yang sama stagnan acaranya gak bertumbuh karna waktu itu gua request ke kompas naikin penulis iya 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 iya, gua bilangorient bak gue Tom and Jerry aja kalo lu tonton sampe abis lu akan ada tulisannya penulis ada belasan 17-18 penulis itu untuk kartun pendek yang ga ada dialognya kartun pendek masih ga ada dialognya penulisnya 18 loh late night beneran penulis dan produser tuh per segmen Misalkan ada 4 segmen, tiap segmen ada produsen Dan tiap segmen ada penulis Kita saat itu kan cuma bertiga Untuk acara stripping tuh gue taput cepet bosen Dan gak kreatif Dan monoton, kurang fresh Jadi gue request naikin budget untuk penulis Kompas TV bilang, belum bisa Kalo gitu gue bilang, naikin budget gue deh Gue yang bayarin Penulis dari tim gue Pras, terus AW Terus BN-nya biar dari Kompas Sisanya billing-nya dari gue Gak mau juga Gue bilang, kalo gitu gue gak mau bawain acara ini Kalo kita gak sama-sama pengen nunggu Oh bukan berarti bungkus karena habis kontrak? Enggak, gue yang berhenti Padahal lagi enak-enaknya itu ya Stres ya, mungkin tekanan Mungkin ya bang setiap hari Gak tekanan, terus Bosan dan gak bertumbuh, gak nanjak gitu Karena gue orang yang kompetitif Saat itu secara kompetisi seru Gue bangga karena setiap kali 11-12 bikin ide, diambil TV lain Gak marah gue Wis, wis, wis iya Betul Kalo lu inget kata kejutan aja Dulu di 2012 ada kata kejutan lagi, jadi kata kejutan nya bisa apa aja Tapi kalo ada waktunya ntar artis bilang, ya abis itu kan gue sempet makan pisang Apa lu bilang? Apa lu bilang? Terus orang bilang, abis apa-apa Terus temen-temen makan, duar Kata kejutan nya pisang, abis itu kelakwanya kayak ga ada apa-apa Terus kita ngobrol biasa terus bintang tapunya, apaan itu tadi aja? Gue seneng banget itu, itu dipake waktu itu sama, sama ini talk show Sampai sebuah orang ngelapor ke gue, ya itu kata kejutan dipake Gue yang kayak gitu-gitu tidak marah sama sekali Lebih kepada bangga gitu Karena, oh berarti bener kita di depan Gue ga menuntut mereka untuk tidak membuntuti Tapi membuntuti itu menunjukkan bahwa, oh berarti gue oke nih secara kreatif gitu Nah gue ga, 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 gue ada kompetisi nya gue seneng Secara kreatif juga gue masih happy karena ada monolog Cuman 11-12 yang ada monolog di depan Iya betul Cuman late-nate yang bener kayak Amerika cuma 11-12 Bener Dibuka dengan monolog di depan Jadi, gue tuh monolog yang di depan itu yang tiga-tiganya stres itu Iya betul Beneran stres, penulis itu Karena gue penulisnya Anjir Dan itu di luar negeri juga gitu, Pras Semua penulis-penulis monolog untuk late-night Itu sama-sama stres Sama-sama, iya punya lu di pake berapa Iya menurut-menurut gitu anjir Yang paling seneng tuh Awe, karena Awe paling sering kepake sama gue Betul Betul, susah nak lukin Awe Awe luju banget Sebentar, Bener bilang Gue udah pecat deh Kata Bener gitu Gue Lu pernah kepake ga sama gue? Mayan lah ada kadang yang kalo udah tiga aja Lu pake untuk satu monolog Itu bangganya luar biasa Anjir kepake Terus gitu kita punya ide Berkompetisi juga itu jatuhnya Kita punya ide dimana penontonnya dikasih nama Selamat datang untuk temen-temen Pak Guyuban perlu kis Spanduk Pecelele Gitu Benerah ngara-ngara Itu juga dicontek sama TV lain Iya Jadi gue happy sebenernya Secara kreatif happy Cuman gue ga seneng Dengan Sesuatu yang terjadwal keliatannya Iya 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 Dan gue ga seneng Ga nanjak gitu Ayo lah ayo kita makin lama makin Nanjak lah Jangan gitu-gitu aja Sementara acara TV tuh banyak yang Banyak banget yang usianya tuh Ampe 3, 4, 5 tahun Tapi sebenernya kalo pikir-pikir Sebenernya gitu-gitu aja Termasuk Tunacho Amerika Emang gitu-gitu aja Tapi emang Anggalanya dikonsistensi Itu yang gue ga bisa Ga apa ya Ga betah aja Lebih ke jenis manusianya aja sih Dia emang suka dagang sih Sepertinya bro Tadi belum selesai obrolan gue Kan lagi nulis buku pecahkan NYC Betul Iya Itu harganya berapa bang? Rp 114.900 Rp 114.900 Kenapa harus ada Rp 900-nya? Gatau tuh anak-anak yang bikin Kalo gue bikin harganya bulet-bulet Rp 115 ya Rp 115 aja Jadi gue juga ga tau harganya berapa Tapi gue tau Emang kisaran angkanya segitu Karena Full color Mungkin pernah liat ya bukunya ya Full color Terus jumlahnya 230 Atau 220 halaman Ada foto lo di depannya lagi di jembatan mana gitu kayaknya Iya gue Itu namanya Manhattan Bridge Gue Sebenernya ga mau Kalo diliat ya Sample buku gue tuh Cuma satu yang ada mukanya Sisanya gue dari belakang Ga pernah ngeliatin muka dari depan Mereka dalam bercanda ya yang ini? Engga Itu juga cuman tangan Mereka dalam bercanda tangan Nasionalisme ga ada guanya Berani mengubah ga ada guanya Indiepreneur ga ada guanya Baru itu doang tuh? Itu pun Dalam rangka Karena Waktu gue masih sama penerbit Bentang Pustaka Dia bilang Semua buku yang penulisnya mukanya ada di cover Itu penjualannya lebih oke Daripada kalo Muka penulisnya ga ada di cover Tapi gue tuh selalu canggung Ngeliat semua penulis Yang mukanya ada di cover Gitu Apaan sih lu? Ngapain sih lu ada disini? Buat apa saya liat wajahmu? Iya 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 Seperti buku-buku Radit Yadika Gak tapi terus udah gitu Giliran gue mesti ngejual buku sendiri Ini kan terbitan Comica Pecakan kan punya izin menerbitkan buku sekarang Yang mana gue menganjurkan siapapun yang mau nulis buku Kalo bingung ke kami aja Oh bisa itu pak Bisa bisa Gue sangat menyarankan Comica untuk nulis buku Kami punya izin penerbitan nanti ke gue aja Tapi giliran gue yang berbisnis Rilis buku Gue langsung inget-inget nih Apa harus ada gue nya di depan Akhirnya kita komprominya Gue komprominya dengan Yaudah ada foto gue di sampulnya Tapi gue nya menggungin Gitu lah Tapi tetep keliatan ada panjinya gitu nengok Gitu Gokel itu bukunya Bisa dibelinya dimana? Di Comica? Di pecakan.com Oke Masuk ke pecakan.com Bisa beli buku pecakan NYC Bisa beli buku pecakan Ada disini Betul Buat temen-temen yang pengen belajar stand up Ini harus gue kasih ke Iqbal Yang tadi yang lu bilang mirip Patra Oh iya Oh dia tuh emang lagi belajar stand up banget Terus Tapi dia bukan anak stand up indol badan Oh stand up indol padang Oh stand up indol padang Iya betul Oh emang bener ya lu suka bawa-bawa orang dari padang ya Biar sama-sama berkembang pak Biar sama-sama berkembang padang ya Baik anaknya soalnya Tapi sayangnya masih buku Ramon Papana kemarin Betul Nah terus beli buku yang ini nah Naya Iqbal ya Nih ada Sebenernya Ramon Papanya gak apa-apa juga Gak apa-apa Maksud gue itu bukunya Itu kumpulan dari buku-buku lain Betul Pengalamannya dia gak dimasukin disitu Siap gue respect ya sama abang Panji Jadi Jadi buat Iqbal kita beliin lah ya Jadi buat Iqbal kita beliin lah ya Sadieq ya Oke Dia masih sampe callback tadi tuh Sadieq kuliat buku yang dia baca Gua suruh open mic kalau dia bukan baca buku Sampai Pol Oh Ya bener bener Emang emang ini ilmu praktek Betul Ini ilmu praktek Gua kemarin bukan marah ya Bal ya kemarin itu Marah Bukan Marah Apa Orang mau dibuang bukunya berapa Lu open mic sana Di Depok Di Jakbar Baca-baca buku terus Kapan lu mau praktek Bener Gak akan tau lu bisa Oh teori begini 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 Pas lu mainin coba tuh Iya bener Gak bisa keluar tuh teknik lu Belajar stand up tuh sebenernya Stand up tuh kayak Kayak belajar olahraga gitu Kayaknya teorinya cuma di kita aja deh Sisanya udah lu keluar sesering mungkin Bener Aneh yang bagus tuh mas Gak salah dipengen gua sebutin kemarin di Twitter Cuman Gua bukan orang yang Bisa nulis berkuara-kuara gitu bang di Twitter Gua cuma bales-bales Hahaha Di tweet gitu ya Di tweet Paling yang berani gua cuma mamat doang Hei pilot Gimana kembalikan Gua akhir hari ini bersama bang Panji Teman-teman kejar setoran Kapan balik ke Nuyok lagi? Iya kapan balik lagi bang Belum Tiga hari lagi dari sekarang Empat hari lagi dari sekarang Ini hari apa sih? Stand up kayak sebalik lagi berarti bang Betul Gua nanti Juli Agustus akan balik lagi Karena Permintaan anak-anak gue Bener Mereka libur sekolah, libur panjang Terus mereka pengen pulang ke tanah air Jadi mereka kangen banget Masih kangen banget sama Oh iya bang ya? Ya gua juga sih Cuman Kan disitu lebih indah bang Gak ada indah-indahnya Nuyok Gak ada indah-indahnya Nuyok Keren kan digambar gitu Penataannya Gak itu Itu lu ngeliat foto-foto kan Iya Foto-foto tuh gak ada baunya Pras Itu semua tempat yang lu liat Fotonya bagus Bau pesing, bau ganja Bukan ganja bagus lagi Bau pesing, bau ganja, bau asep Berisik karena semua orang teriak Terusnya gitu pada berantem Gak asyik itu bener-bener kota yang gak asyik Tin-tin semua kelakson Orang gila ngoce sendiri Sebenernya beneran deh Dengan lu kasih gambaran tadi Semua orang disitu banyak yang stress ya bang Memang banyak Itu kota yang sangat stress Kayak Jakarta sebenernya Panik banget bre Jakarta juga kota yang stress kan Iya Orang stress di Jakarta Temponya berubah Lu dateng dari Kendal Dari Prabu Buli Panik, panik pasti Kaget ngeliat Panik Pasenya cepet banget Adriano Colby Dia dari Emang hidup di Jakarta Sekalinya gua bawa ke Padang Ban kita bocor Jam 10 pagi Sudah 5 tempat Orang nambal angin Tutup Dan mereka ada disitu Bang Mengbuka Anjing kok apa ini Kenapa terlalu santai orang ini Begitu Lucu banget Gila udah 5 tempat Orangnya ada disitu Tapi belum waktunya Belom bang Nanti aja nanti Respect sekali nih bang Respect sekali Bener Wah Nah orang-orang kayak gitu Akan kaget Ke kota besar biasanya Iya termasuk ke New York Nah itu Ya gitu lah Banyak orang tuh ngeblank ketika Nyampe ke New York Ngeblank Lu juga bang Gua sebenernya udah riset dari Lama dari 2017 Ketika gua bilang Oke gua mau ke New York Jadi sudah siap ya Siap tapi itu pun Lebih kayak Gila Kan lu baca dan praktek kan beda ya Persis ini juga sama Pas lu jalanin Wah gila sih ini Gila gua udah tau bakal berat Tapi gak kebayang kalo beratnya tuh rasanya kayak gini Tapi gak apa-apa lah Gua musuh gue Gua bukan typical orang Masalahnya nanjak sih Gua tetep bahagia Iya Jadi nanjak gitu Gak stagnan Jadi udah kalo gitu Luar biasa Gua jalanin aja Bang Manji disitu ada Ini gak manusia silver gitu Pengemis-pengemis gitu Bisa lah Bisa Masalah karena pengen liat Manusia silver bukil Dan orang lain-lain Gak lebih aneh dari Jakarta Lebih aneh Jauh lebih aneh Baik Jauh lebih aneh Semoga ya ada selanjut-selanjutnya Temen-temen Komika yang bisa ngikutin Bang Panji juga Termasuk gua Amin Setidaknya jalan-jalan dulu aja Bang disitu ada stand up bahasa Indonesia Kita bikin Siap turun ya Siap Terima kasih Bang Panji Thank you semuanya Terima kasih sudah datang Bang Gindo dulu Bang Ada Gindo anjir Ada Gindo Ada Gindo Ada Gindo Ayo kita ngaca-ngobrol Gindo Temen-temen Tua Creasy terima kasih sudah menonton Hari ini luar biasa sekali Karena kita kedatangan senior kita Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih Arief sudah datang Ya terima kasih Terima kasih Sadik Terima kasih temen-temen Tua Creasy terima kasih Gindo Gindo Kau nyakunya enak nih ya Wah ini udah sembarangan Aku nyakuin nih Kamu mau? Mau Ya sudah Ini lemon black tea Buat aku ya Ya boleh Silahkan Terima kasih temen-temen Terima kasih Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih